Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik Ibu Rostadtul ya. Jadi nanti bagaimana kita akan melakukan pemeriksaan fisik dengan kita semua ya. Jadi untuk pertama-tama jangan lupa cuci tangan dulu ya, mulia 6 langkah. Setelah cuci tangan kita langsung ke pasien. Jadi pada fase pertama adalah fase orientasi ya, dimana seperti biasa kita akan memberikan salam kepada pasien. Jadi selama pagi Ibu, disini saya perawat Yanwar, disini saya akan membantu Ibu untuk mengetahui atau mengecek apakah ada komplikasi pada tubuh Ibu ya. Nah kemudian setelah memberikan salam, kita sudah perkenalan diri, kemudian kita jelaskan tujuan juga sudah tadi ya. Setelah itu adalah kita jelaskan langkah atau prosedur praktikum ini ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita jelaskan ke Ibu, Ibu nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Jadi pakaian atas Ibu ataupun bawah akan saya lakukan, kemudian akan saya lakukan palpasi atau meraba bagian vital Ibu ya. Jadi Ibu tidak usah khawatir atau cemas ya, jadi Ibu harus operatif ya. Nah kemudian selanjutnya adalah menanyakan kesiapan dari pasien. Jadi kita tanyakan Ibu apakah Ibu siap ya, jadi jangan lupa ya ditanyakan kesiapan pada pasien. Kemudian menginjak fase berikutnya adalah fase kerja. Dimana seperti biasa kita pertama adalah memasang sampiran atau sketsel ya. Jadi gunanya untuk menjaga privasi dari pasien ya. Kemudian disi tangan tadi ya, terus setelah itu adalah memasang selimut. Jadi kita pasang selimut di atas tubuh pasien. Kemudian kita atur posisi Ibu terletang dengan kaki yang diluluskan. Jadi Ibu mohon kakinya untuk diluluskan dulu ya. Kita diulang untuk diluluskan dulu. Setelah itu kita buka pakaian atas Ibu ya. Jadi kita buka pakaian atas. Permisi Ibu ya, disini saya akan memeriksa dari keadaan payudara Ibu ya. Jadi apakah keadaan gunungan asih atau mungkin asihnya belum keluar. Jadi saya akan memeriksa bagian atas pakaian Ibu ini ya. Permisi Ibu. Nah, setelah kita buka pakaian atas Ibu yang perlu kita kaji disini adalah kalau kita perlu tahu ya. Jadi konsentrasi hormon yang menstimulasi perkembangan payudara selama hamil yaitu ada estrogen, progesteron, kemudian asih G ini akan menurun dengan cepat ya setelah bayi lahir. Nah, jadi yang kita lakukan adalah inspeksi dulu payudara Ibu. Jadi, saya kasih mulai diproduksi, payudara akan jadi lebih besar dan tentunya bungkak ya. Kemudian akan terlambat keras, kemudian terlambat hangat, kemudian terasa seperti berbindu-bindu ya karena ada nodul-nodul tadi ya. Kemudian ada pembesaran vena. Jadi, kalau kita sering melihat Ibu menyusui, itu terlihat seperti vena ya warna hijau dan kebiruan itu ya. Nah, kemudian kulitnya payudara pasti akan tegang ya dan terlihat menggila pimpinnya. Kemudian untuk warnanya, kita inspeksi juga warnanya, dia akan terjadi pigmentasi yang meningkat ya. Jadi, pada saat gamilan ini menyebabkan warna kulit di payudara ini atau areolanya itu menjadi lebih gila dibanding sebelum hamil. Jadi, itu merepek dari hormon yang lainnya ya. Kemudian, selain infeksi, kita melakukan palpasi ya. Jadi, pada palpasi ini akan terlambat keras atau mengalami distensi ataupun asti ya. Jadi, kita lakukan, permisi Ibu ya, jadi kita lakukan di payudara tangan dan kiri. Permisi Ibu. Nah, ini pasti akan terlambat keras ya, untuk sebelahnya. Ini juga sama ya. Ini pasti akan terlambat keras atau tegang ya. Nah, dari trouble keras atau tegang tadi, kita juga merasakan. Ini pasti sunya hangat ya, karena efek dari pengesti bumbu udara yang menimbulkan rasa hangat. Dan ketika kita palpasi tadi, mungkin responnya Ibu pasti akan merasa sedikit nyeri ya, saat kita palpasi tadi ini. Ini karena dimulainya dari produksi susu ya. Nah, tahap berikutnya, setelah kita mengkaji puting susu ya. Puting susunya, jadi kita kaji. Jadi, seperti ini ya, kita gunakan tangan kita seperti huruf C ya. Jadi, kita tekan ke bawah, kemudian kita pencet ya. Apakah kolostrumnya sudah keluar atau belum ya. Jadi, sama. Jadi, kita gunakan seperti tangan kita huruf C ini ya. Kemudian kita taruh ke atas kariola. Kemudian kita tekan ke bawah, baru kita pencet. Apakah sudah keluar kolostrumnya. Jadi, dari situ tadi, kita pasti akan tahu ya. Mungkin bentuknya ya, ukurannya, karena macam-macam ya dari bentuk puting susu itu ya. Ada yang oversize ya, mungkin ada yang under ya. Jadi, dari palpasi tadi akan ada hasilnya ya. Nah, setelah itu, setelah kita cek puting susunya. Kemudian, kita sampaikan kepada ibu ya. Jadi, ibu ini ternyata kolostrumnya sudah keluar ya. Jadi, ini sebaiknya wajib dihidupkan kepada anak ibu ya. Jadi, jangan sampai ini dibuang ya. Karena ini sangat tinggi sekali antibody-nya untuk mencegah terjadinya infeksi apapun alergi pada anak ibu ya. Nah, setelah kita sampaikan, puting susu selesai ya. Kemudian, kita pemeriksaan ke bawah ya. Jadi, kita tutup pakaian atas pasien. Kemudian, setelah itu, kita lakukan pemeriksaan kandung rinci. Jadi, kita palpasi kandung keminya. Karena apa? Ketika kandung keminya ini penuh ya, ini pasti akan mengambil proses infeksi ya. Jadi, kita palpasi kandung keminya. Jadi, kondisi ibu ya, saya buka pakaian ke bawah ibu ya. Jadi, ketika palpasi, kita raba atas simisisnya. Kalau ternyata kandung keminya sudah kosong ya, jadi terlalu balunga karena ibu tadi sudah mencing ya. Kemudian, selanjutnya adalah pemeriksaan kontraksi uterus. Nah, jadi pada pemeriksaan kontraksi uterus, ini yang dilakukan pertama adalah kita palpasi. Jadi, kita palpasi kundus uterinya ya, dari arah umbilikus ke bawah. Jadi, kita mau mencari tinggi kundus uterin. Misalnya kalau, ini contohnya ya, penisi kuya, jadi kita raba, jadi kita raba di manakah letak kundus atau tinggi kundus uterin. Jadi, saya ulangi dari bawah ya, dari bawah kita raba. Oh, ternyata ada seperti bulatan di sini ya. Jadi, ternyata uterusnya adalah dua jari di bawah pusat, atau pusat itu adalah umbilikus. Nah, jika ada pertanyaanku, bagaimana kalau ada jahitan di sini kuya? Jadi, ketika ada jahitan di sini, bagaimana cara palpasinya ya? Jadi, tetap kita, di tangan kita di umbilikus, jadi kita arahkan ke kanan. Nah, ini jadi sama ya di sini, kemudian kita raba sebelah bagian sini ya. Jadi, sama ya, ternyata di sini tinggi kundus uterinya gitu ya. Nah, kemudian tinggi kundus uterin, tadi sudah ya ini, jadi batasnya adalah di atas pemilikus ya. Kemudian, ternyata kundusnya di sini, jadi hitungannya adalah jaraknya ini berapa jari. Jadi, hasilnya tadi adalah dua jari di bawah pusat. Jadi, tangan kita ini sebagai batasan di tenusnya ya. Kemudian, dua jari di sini ya, atau mungkin satu jari. Jadi, kalau jari saya ini adalah dua jari ya, jadi hasilnya adalah dua jari di bawah pusat. Itu hasil jari tinggi kundus uterinya. Nah, untuk konverksi juga harus berse. Jadi, ketika palpasi tenku tadi ya, menuntutkan tinggi kundus, Ini, ketika palpasi pasti uterinya akan terabah ya. Jadi, di sini kita terabah, apakah uterinya terabah tegang ataupun terabah lumah. Jadi, kalau terabah tegang berarti kontraksi uterinya baik ya. Tapi, ketika ini terabah lumah, berarti kontraksi uterinya lumah. Jadi, yang harus kita lakukan adalah memasas ya abdomennya. Jadi, supaya terjadi kontraksi uterinya, supaya apa? Supaya tidak terjadi perdarahan ya. Jadi, untuk pengukuran tinggi kundus uterinya. Kemudian, selanjutnya adalah pengukuran DRA. Jadi, DRA itu adalah diastasis rectus abdominis ya. Jadi, misalnya untuk DRA ini, biasanya terjadi pada ibu dengan kehamilan yang gemeli atau kumbar ya. Mungkin dengan anak yang kukulannya besar juga bisa ya. Jadi, saya bahkan seperti ini ya. Jadi, abdomen kita. Jadi, ada otot kanan sama otot kiri ya di abdomen kita ya. Nah, ketika kita hamil ya, pasti akan mengalami tergangan. Jadi, perhatikan sepasi tengah ini ya, antara abdomen kanan dan kiri. Tengah-tengahnya ini yang harus kita cari tahu ya. Jadi, berapa cm nanti hasil DRA-nya ya. Jadi, bagaimana cara saya mau cek DRA-nya isi ibu ya. Jadi, ibu kita minta untuk tangannya di bawah kepala ya. Kemudian, kakinya ditepuk, jangan lupa ditepuk. Kemudian, kepalanya seperti orang siap api gitu ya. Jadi, menemuk gini ya. Jadi, yang menemuk jangan melayarnya ya. Tapi, adalah sampai ke bahunya. Jadi, bahunya itu menemuk ke atas. Supaya bisa di cek DRA-nya ya. Jadi, ketika ibu menemuk ini ya, menemukkan baunya ke atas. Kemudian, kakinya menemuk juga tadi. Ini kita cek di sini. Jadi, kita tekan. Pasti akan terhadap seperti otot-otot abdomen di sini ya. Jadi, kita cari tahu ini kira-kira ada atau tidak DRA-nya. Itu tadi ya. Kalau mungkin, enggak terhadap, Bu. Nah, mungkin ada doktor menemukin ibunya ketika nekuk. Keliru lehernya ibu tepuk. Itu juga bisa ya. Itu untuk mengecek DRA. Nah, jadi, sebenarnya daerah ini bisa kembali seperti sebelum hamil ya. Misalnya, dengan senam nipas. Jadi, dianjurkan ibu untuk senam nipas. Supaya abdomennya tidak melar ya. Atau, biasanya kalau setelah melahirkan, kan perutnya ibu pasti akan melar ya. Itu untuk anjuran di ibu nipas ya. Nah, setelah DRA selesai, berarti selesai ya. Jadi, tadi untuk misalnya memisik ibu nipas, kita fokusnya adalah ke payudara dan abdomen ya. Jadi, sebenarnya ada headhutu ya, jadi kepala sampai kaki. Cuma, untuk data fokusnya ke bajet yang kali ini, ini saya fokuskan ke payudara dan abdomen ya. Nah, setelah semua pakaian berluar di rapikan, kemudian kita jangan lupa cuci tangan ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah semuanya selesai? Jadi, setelah setelah jangan sampai kita langsung pergi ya. Jadi, tetap harus ada evaluasi. Jadi, kita evaluasi rindakan kita kali ini. Jadi, ditanyakan ya. Bagaimana ibu, apakah ibu sudah merasa nyaman ya? Jadi, kita sampaikan juga apa hasilnya, apa hasilnya kita tadi. Kita sampaikan ke orang ibunya juga ya. Nah, kemudian kita sampaikan rencana tibetan selanjutnya. Jadi, disampaikan untuk mungkin bisa KB, atau ASI, atau organisasi ya. Jadi, tetap kita sampaikan ya. Kemudian, sekiranya sudah selesai semuanya, pas yang kita rapikan, barulah kita boleh berpamitan pada masing-masing ya. Jadi, ibu, terima kasih atas perkunjungannya kali ini ya. Apabila ada keluhan, ibu bisa datang ke sini kembali ya. Nanti akan kita lakukan pemisahan fisik kembali. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Jadi, itu tadi pemisahan fisik iklim di pas ya. Jadi, saya harap para asiswa nanti bisa mencoba di rumah ya. Jadi, silahkan nanti bisa dipaktekan ya. Mungkin sekian dulu pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.